Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chris Folly. Video ini saya ingin berbagi tentang event baru setelah 25 March 2020. Oke, mari kita pergi ke website event. Event baru ini adalah Oasis Chess Has Arrive. Dan event ini dibandingkan oleh 3 part. Part pertama adalah tentang Boss Summon Scroll. Ada 2 quest yang bisa anda pilih. Anda harus bunuh Titium atau Sao Niel di akhir quest ini. Dan jika anda mempunyai level 50, dan itu adalah quest pertama anda di keluarga. Setelah anda mempunyai level 50, anda mendapatkan Surveys Lake Ecosystem Survey. Tetapi setelah anda melakukan quest ini, anda akan mendapatkan ini daily, Facing Titium. Dan anda bisa pilih antara ini untuk Summon Scroll Titium atau Summon Scroll Sao Niel. Mari kita cek dalam game. Anda dapat mendapatkan quest dari Black Spirit. Menyebutkan Black Spirit ini. Dan pergi ke Quest Tab. Dan pada Recaring, anda akan mendapatkan 2 quest baru. Ini adalah 2 daily. Ini adalah saya mendapatkan Facing Titium. Ops, maaf. Ini seperti Surveys Lake Ecosystem Survey. Saya sudah selesai. Lalu lama sebelumnya. Ini hanya satu kali di quest keluarga. Tetapi jika anda sudah melakukan quest ini, anda akan mendapatkan Facing Titium. dan ini adalah daily. Dan yang lain adalah ini untuk mendapatkan Shownil. Dan juga anda mendapatkan Shownil Siege Captain. Karena saya tidak selesai ini terlebih dahulu. Jadi saya tidak mendapatkan yang ini. Setelah saya mendapatkan ini, selesai saya akan mendapatkan yang ini. dan ini adalah daily. Oke, ini untuk summoning boss. Dan kedua adalah event yang terbaik. Karena kita mendapatkan 3 boss gear. tapi untuk sekarang, semua karakter yang alternatif anda dapat mendapatkan 3 boss gear. Tetapi yang buruknya, ini hanya Rental. Jadi setelah ini berakhir. Setelah ini berakhir. dan ada event yang masih ada 2 B announcement. Jadi kita tidak tahu ketika ini berakhir. Oke, ini ada NPC baru. yang disebut Ellie. Dan semua item ini dijual oleh 1 silver. Mari kita pergi ke in-game. di sini. Di belia. Elie. Di lokasi ini. Oke, mari kita berbincang. Dan ini adalah Ellie's sale. Dan ini hanya untuk 1 silver. Semua ini. Mari kita coba beli. 1 box. Saya beli lagi. Ini bisa. Ya, ini bisa. Anda bisa beli semuanya yang anda ingin. Dan jika saya bukannya. Mana boxnya? Oh, ini. Oke. Saya coba bukannya 3 Ramones main weapon box. Oke. Saya mendapatkan ini. Karena saya bukannya dengan Ranger. Saya mendapatkan ini longbow. Dan ini longbow. Sama dengan Kazarka. Mari kita coba. Kazarka 3. Oke. Mari kita coba. Saya menggunakan ini. Saya menggunakan item. Oke. Ini item. Saya menggunakan ini. Dan bergabung dengan Kazarka. dengan Awakening Weapon. Seperti yang kalian lihat. Kazarka dan Triramone's Longbow. Ada yang sama. Dan yang sama. Efek. Ini juga. Seperti. Jadi. Saya juga. Kembali tekan. Ini. Awakening Weapon. can you see it dandelion kama seal sword with riramonis kama seal sword have same ep and same item effect but the lt the weight the weight of this weapon so light as you see this three kama seal sword has 13.5 lt and riramonis only 0.1 lt this is good even for you to do come do valencia quest part one because all your alternate character can use this weapon i try with another character let's example my mystic i just level it up and don't gear her you also can buy compass travel map maybe you trainer horse can buy carrot from this just only one silver also if you life skiller you can buy seafood cornmeal just only one silver or rio grinder or pvp can use this another cornmeal for only one silver okay this is my mystic i try to buy those ramones box again as you see this my mystic didn't have any gear let's buy them all oh also this defense gearbox okay let's open this defense gearbox and we got all three armor ramones and this is same as three boss gear i think let's compare let's back yeah as you see this ramones glove same as back back glove and for helm and for helm yeah this is same as this is same as griffon oh this is same as muskan oh giat i mean yeah this is same as yeah this is same as giat for helm and for armor it's same as dim tree armor or and for and for the last for xyu's yeah xyu's same as muskan Trimuskan so this Tramones equipment same as gearboss yep as you see my alternate character got free AP and DP and all my alt character can use this item each one but the bad news is again this equipment will remove after event end but we still didn't know when this event will end okay third part is benefit 3 oasis chest this is flight time daily you need to login for at least 30 minutes and get this item you can get this item 12 times daily so it's mean you need to play around 6 hour and this is accumulate so if you in one day at least you need to login 6 hour and after you collect this box you can open it for this item but if you want to hire chance for greater item you can process you can combine by simple Akemi this box and you will got this item and the last part is enchantment hot time begins today this is until 8 April before maintenance and this event is increased drop rate for enhancement item like if you defending defending monster you get black stone weapon or armor if you get ring you can get sharp and hard black crystal and fishing you can get ancient relic for memory fragment and this is have time so make sure you notice this not all the time this buff will apply and make note you this event will be applicable to all server including all via or and also server so definitely all server will have this effect okay that's it guys for this event after maintenance if you like this video you can like and subscribe my channel for future update thank you for watching see you next time you you